Halo Sobat Yegar Ketemu lagi di channel saya Harry Yegar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat, tetap kuat Seperti biasa pesannya Yang punya hobi berburu ataukah berpetualang Jangan lupa pas menjalankan hobi Jalan yang jauh Supaya di samping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Badan sehat, hati senang Oke Tapi kalau yang tidak bisa Nyanggung pun tidak masalah Jadi Poin yang didapat, hati senang Karena hobi sudah tersalurkan Ini ada Demit Anu Produksinya GS88 Ini pesanan Bapak Kurdiansah Dari Tarakan, Kalimantan Utara Ini pesanannya Pak Kurdiansah Di chambernya isi tulisan Kimberly Di side levernya ya Kimberly Kemungkinan ini Namanya Anaknya ataukah istrinya Ataukah pasangannya Ini memakai Regulator Taiwan Di spring coklat Terus pakai knockdown Produksinya Bapak Suminar Yang berbahan stainless ya Pakai tabung DWM 470 cc Pakainya laras Polimek Panjang 60 cm Alur 6 Serobong OD25 Dengan dibalut karet bakar Nah ini Kalau ini popornya Popor bukan laminasi ini ya Tapi ini popor Di airbrush Karena Pak Kurdiansah Menginginkan Kayak unit epic Gini ya Corak popornya Sedangkan Kalau yang Kayunya yang Import kan mahal ya Kalau ini Harganya Masih terjangkau Di bawah Laminasi Lokal Kayak gitu Karena ini sistemnya Pakai airbrush Oke Sekarang pasang Terus nanti Dimbang Berapa berat Dari unit ini Nanti ini Akan disetting Sama Pak Ngur Arte Terus ini Juga udah ada Ini Rail Rail pikat ini Untuk Biport ya Ini Apa namanya Saran ya Kalau pakai Rail pikat ini Dipopor Sebaiknya itu Jangan pakai Baut skrup Tapi pakai Baut L Entah L Pakai baut L4 Aja udah M4 udah bagus Ini Terus Di dalamnya Kasih mur Seperti ini ya Kasih mur Biar gak goyah Pengalaman Kalau pakai Skrup Itu goyah Apalagi Kalau mau Dipakai nanti Di kayak Tripod Takara Kayak gitu Seperti ini Biar kokoh Ya Itu saran ya Jadinya Di dalam Popornya Dikasih Ini Kenokdownnya Terus ini Tabung Ini kenokdownnya Pasangan kenokdownnya Yang ditabung Terus ini Langsung ke Kenokdownnya Seperti ini ya Terus Ini Di popornya Ya ini Kenokdownnya Ini Bisa Nantinya Kalau udah Terisi Angin Langsung Dibuka Seperti ini ya Disini Akan terbuka Nah Seperti ini Ini bisa Disimpan Oh Ini Seperti ini Keuntungan Pakai kenokdown itu Pada saat Perbaikan unit Atau Menaruh unit Dalam Jangka waktu Yang lama Tidak perlu Membuang angin Jadinya Misal Perbaikan Palepnya Kayak gitu Seperti ini Oke Ini Ini Laras Polymax Okay Tahutan Kayak Melulak , Kayak Kayak ival Kayak Kayak ini serobong OD25 yang dibalut dengan karet bakar seperti ini seperti ini tampilannya unitnya Bapak Kurdians sekarang coba timbang berapa berat dari unit ini saya rasa tidak terlalu berat sih tapi tambahannya ke knockdown itu ya bahannya stainless jadinya tambah panjang berat unit ini tanpa pedam tanpa tele beratnya 35 oh 33 3340 lumayan juga ya ini tambahannya ya di ini knockdown dan rel bawahnya ini terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax